Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Pemerintah Kabupaten Sampang kembali membuka kunjungan wisata di wilayahnya dengan bersyarat akibat adanya wabah COVID-19. Pasalnya hal ini dilakukan setelah daerah Kabupaten Sampang masuk dalam zona 1 atau zona hijau dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat COVID-19. Seluruh wisata di Kabupaten Sampang Madura mulai dibuka kembali. Hal ini dilakukan setelah daerah Kabupaten Sampang masuk dalam zona 1 atau zona hijau. Meski dibuka kembali, kepatuhan terhadap protokol kesehatan tetap wajib diterapkan. Wisata yang dibuka oleh pemerintah yaitu wisata Pantai Camplong, Pantai Lon Malang, wisata rimba monyet nipah, air terjun toroan, waduk lampis, dan wisata religi makam Ratu Ibu Sampang. Kepala Dispora Butmar Sampang Marnilem menyampaikan wisata di Sampang sudah dibuka dan semua masyarakat diperbolehkan berkunjung dengan syarat yakni harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, di setiap wisata harus menyediakan aplikasi peduli lindungi dan aplikasi ini dipungsikan untuk mengecek pengunjung wisata apakah sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Pantai Sampang, level 1 ini ya, sudah bisa dibuka dengan catatan tetap protokol kesehatan. Ini di tempat-tempat itu sebetulnya harus ada aplikasi peduli lindungi. Itu seperti di Camplong, kemarin sudah saya sampaikan kepada pengelolaannya Pak Bambang untuk menempatkan aplikasi peduli lindungi. Namun memang ada kendala karena pengunjung Camplong itu banyak orang desa gitu loh, orang kampung yang tidak punya Android. Nah di situ, maka kita tetap juga mengupayakan pengunjung itu juga selektif. Selain itu, penempatan aplikasi peduli lindungi diklaim ada kendala karena banyak pengunjung wisata dari pedesaan, sehingga kebanyakan pengunjung tersebut tidak memiliki handphone Android. Namun dirinya mengaku tetap akan mengupayakan pengunjung tetap selektif dan tetap menerapkan protokol kesehatan di semua wisata. Ali Muhdor, CTV